Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kepada adik-adik semua Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan soal-soal TIU yaitu tes Intelijensi Umum bagian dari tes STKD atau SKD yang termasuk dalam tes utama ya di tahap pertama tes akademik tahap pertama untuk seluruh sekolah kedinasan Baik pada tahap awal ini kita akan membahas tes Intelijensi Umum untuk bilangan dan operasinya Jadi ini termasuk yang bagian kuantitatif atau hitung menghitung dan judulnya yang pertama adalah bilangan dan operasinya Oke kita masuk ke soal nomor 1 soal latihan nomor 1 Soal latihan nomor 1 bilang ada 367 dikurang minus 43 ditambah 1414 dikurang 824 Nah ini cara mengerjakannya gimana ya kalau dia jumlah tandanya tambah dan kurang itu Kalau kita buat ya prioritasnya Perkalian dan pembagian itu prioritasnya sama Mana yang ketemu dua harus dikerjakan duluan Tambah dan pengurangan itu prioritasnya sama Mana yang jumpa dua itu yang harus dikerjakan Nah ini kalau seperti ini berarti ini kan tanda kurang ini dulu kita kerjakan tapi jumlah minus Jadi kalau tanda kurang jumlah minus bilangan negatif maka ini kita akan tambah 367 ditambah 43 ditambah 1414 Baru dikurang 824 Berapakah ini dik Ya 367 tambah 43 itu 410 410 410 tambah 1414 410 jadi 1824 Kan seperti itu Ya 1824 dikurang 824 Hasilnya seri seribu ada seribu ada dong ya kan jawabannya bola Kita masuk ke soal nomor dua nomor dua ini tentang pecahan nah tentang pecahan ini kita akan bahas Disini ada penjumlahan ya kemudian ada pembagian dari pecahan itu kemudian dibaginya dengan pecahan Mencampuran Maka kita harus bahas satu-satu Disini ada tanda kurung Kalau tadi kan prioritasnya Kalau jumpa bagi dan tambah Maka diproteskan pembagian kan Tapi disini ada tanda kurung Nah tanda kurung ini lebih prioritas lagi dia Maka kita kerjakan dulu yang dalam kurung Nah seperdua tambah sepertiga Seperdua tambah sepertiga penyebutnya dua dan tiga Maka ini kita samakan dengan cara mengalihkan penyebut ini Dua dikali tiga berapa? Enam Nah setelah itu Sekarang ini kita kali kesini Tiga dikali satu berapa? Tiga Dua dikali satu berapa? Dua Tandanya ditambah Ditambah seperti itu Ini yang dalam kurung nih Dibagi Nah ini kan masih pecahan campuran Kita ubah ke pecahan biasa Caranya gimana? Satu dikali empat Itu kan empat Empatnya ditambah dengan satu Jadinya lima per empat Nah seperti ini Kita buat ya Jadinya ini lima per enam Karena ini pembagian Kita ubah jadi kali Tapi ini dibalik Kan gitu Jadinya empat per lima Nah tadi kan Kalau per kali kan enak Langsung dikali Lima kali empat Dibagi enam kali lima Tapi disini ada angka lima sama-sama Lima per lima kan satu Jadi kita tinggal dapat empat per enam Kalau ada empat per enam Jadikan jawaban Kalau tidak ada Maka ini kita sederhanakan dengan Sama-sama membagi Antara pembilang Dan penyebutnya Sama-sama kita bagi dua Jadinya empat dibagi dua itu dua Enam dibagi dua itu tih Tiga Jawabannya dua per tiga Ayo Sekarang ke soal nomor tiga Wow soal nomor tiga ya Luar biasa sekali Nah kita akan bahas nih Soal nomor tiga ini Ini sebenarnya Gampang sekali Kita akan buat ini Karena ini dalam kurung ya Berarti ini prioritas 0,1125 Per 0,45 Kan seperti ini Ditambah 0,2275 Per 0,65 Dikurang 0,15 Kan seperti ini Oke Nah Kita akan Bahas ini Satu persatu Jadi Kita caranya ini adalah Menyederhanakannya Seperti ini Ini kan empat angka Di belakang koma ya Kalau ini kita kali Sepuluh ribu Maka ini jadinya Satu Satu Dua Lima Seperti itu Hilang Angka di belakang komanya Yang bawah kita kali Sepuluh ribu juga Jadinya Empat Lima Kemudian ada Nolnya dua Empat Lima Ratus Ditambah Yang ini juga Kita kali Sepuluh ribu yang atas Dua Dua Tujuh Lima Yang di bawah Kita kali Sepuluh ribu juga Jadinya Enam Lima Nol Nol Seperti itu Dikurang 0,15 Nah sekarang ini Mau kita bagi nih Sama-sama Kita bagi Lima nih Satu Satu Dua Lima Kita bagi Lima Hasilnya Adalah Dua Ratus Dua Lima Sementara Yang bawah Empat puluh Lima Kalau kita bagi Lima Itu kan Sembilan Ada Nolnya Dua Nah Ditambah Yang ini Dua Dua Tujuh Lima Kalau kita Bagi Lima Hasilnya Adalah Empat ratus Lima Lima Sementara Enam Lima Kalau kita Bagi Lima Itu Tiga Belas Nolnya Ada Dua Jadi Seribu Tiga Ratus Dikurang 0,15 Nah Ini Kita Bagi Lagi Dua 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 Lima Bagi Lima Itu Dua 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 Bagi Sembilan Itu Adalah Dua Lima Per Seratus Kan Seperti Itu Ditambah Kalau Empat Lima Lima Kita Bagi Sama Yang Di bawah Ini Dik Tiga Belas Itu Hasilnya Tiga Puluh Lima Karena Ini Punya Nol Dua Berarti Per Seratus Kurang 0,15 Nah 25 Per Seratus Berapa Dik Ya 0,25 Kan Gita Dua Angka Di Belakang Koma Dik Ya Kan 35 Per Seratus Berapa 0,35 Dua Angka Di Belakang Koma Dikurang 0,15 Jadi Berapa Nih 0,25 Tambah 0,35 Ini adalah 0,60 Ya Kan Dikurang 15 Jadi 25 Tambah 35 Ya Kan Dikurang 15 Jadinya 45 Atau 0,45 0,45 Ada Nggak Di Jawaban 0,45 Gak Ada Nggak Nggak Nih Kalau Nggak 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 Kita Rubah Ke Becahan Biasa Jadinya Kan 0,45 Itu Sama Dengan 45 Per 100 Sama Sama Bagi 5 9 Per 20 Ada 9 Per 20 Ada Yang C Jawabannya Ya Sama Sama